Selamat pagi teman-teman, kita pagi ini body stretchingnya ada banyak atau lebih banyak gerakan mengenai kegel exercise. Kegel exercise itu apa sih? Senam untuk kesehatan organ seksual. Jadi kalau misalnya wanita, sudah punya anak lima, belum pernah ngerasakan orgasme misalnya. Atau laki-laki, ejakulasi dini, nyemprotnya nggak kuat. Nah itu berarti masalah-masalah seksual, bahkan kemandulan. Maka harus ada olah nafas untuk kebukaran seksual. Kalau yang mau detailnya di kelasnya Mas Gunggung. Lalu ada olahraganya. Olahraganya juga diajarkan sama dokter Ruyandi Hutasoid. Sebenarnya gampang sekali kalau nggak ikut saya pun. Dunia ini sudah banyak orang mengajarkan yang sama. Saya tunjukkan dulu di Youtube atau di Google. Kita masuk ke Google saja, biar gampang nggak berat seperti Youtube. Lalu kita ketik kegel exercise. Saya pilih yang gambar saja, biar muncul banyak. Nah ini, inilah gerakan-gerakan yang disebut dengan kegel exercise. Kita pun selama ini, body stretching pasti ada gerakan kegel exercise-nya. Tarik nafas dulu, lalu sambil buang nafas, mantatnya diangkat. Ini termasuk kegel exercise yang paling banyak muncul. Kalau kita ketik saja. Lalu kita posisi kayak table pose, posisi meja, tarik nafas, madannya maju ke depan, buang nafas, tunggu ke belakang, itu kegel exercise. Lalu kalau kita, apalagi ada yang pakai kegel exercise-nya dikasih beban. Kita posisi seperti ini, tarik nafas, nanti kita akan lakukan juga, buang nafas, balik ke child pose. Lebih yang ini lagi, sambil tarik nafas, pahanya diangkat, mau lebih berat lagi, kakinya diangkat. Ini kegel exercise, termasuk nanti ingtung. Nah kalau mau spesifik, misalnya kegel exercise kita main. Maka nanti yang untuk laki-laki akan lebih banyak muncul posisi-posisi kegel exercise. Termasuk di dalamnya sebenarnya nge-plank. Nge-plank pun juga termasuk untuk kegel exercise. Tapi ini yang kita juga sering lakukan, saya ajarkan setiap pagi, posisi ini, ini kegel exercise. Tapi apa bedanya hari ini yang nanti kita mau lebih utamakan? Nanti kalau sudah, saya ikut berkali-kali, wah tuh kakinya taruh di atas kursi satu, sebelahnya kalau belum jangan. Ceplak, patah tuh malah badannya ke bawah. Ini yang sudah kegel exercise, yang sudah advance. Nah karena intinya, kalau women, kita tunjukkan dulu aja. Dan sebenarnya akan muncul gerakan-gerakan yang sama, teman-teman. Cuma kalau orang perempuan cari gerakan perempuan, kayaknya lebih wih, gitu ya. Begitu kita laki dan perempuan lihat, gerakannya sama juga. Makanya kalau olah nafas buat kanker, ya kanker dateng. Olah nafas buat diabetes, yang diabetes dateng. Yang saya ajarkan, ya sama. Diabet sama kanker, ya olah nafasnya sama. Olah nafas untuk saraf kecepit, wah yang saraf kecepit dateng semuanya. Karena disebut lebih customized, specified. Tapi kalau Anda ikutin semuanya, yang olah nafas untuk diabetes, untuk kanker, untuk, ya kok sama isinya, ya sama. Olah nafas itu sering saya katakan satu kesatuan. Nah sekarang bedanya hari ini. Atau tambahan penekanannya. Waktu untuk kegel size ini lebih maksimal, maka olah nafasnya segitiga. Segitiga yang paling gampang, segitiga sama kaki. Tarik delapan, tahan delapan, tuang delapan. Jadi ini penekanan hari ini untuk kegel exercise itu, jadi waktu pas tahan posisi, itu tahan nafas. Jadi tarik nafas dulu, nanti misalnya ya, pas posisi tertentu ya, sebelumnya nanti adalah relaksasi. Pendahuluan sebelum kegel exercise. Tetap harus. Body stretching, tarik. Tarik nafas. Buang. Tapi ini pun nanti kita waktu tarik. Jadi tarik nafasnya, kalau bisa segitiga sama kaki boleh, kalau enggak ya seberapa kuatnya aja. Karena segala sesuatu dimulai dengan seberapa kuatnya. Contoh, tarik 8 detik, buang 8 detik, lepas 8 detik. Nanti bisa kasih apa-apa deh. Kita akan mulai body stretching, tapi nafasnya segitiga. Kenapa yang akan lebih berat, bahkan mungkin akan lebih berkeringat termasuk. Karena kita pakai tahan nafas. Bayangin, sambil bergerak, kita tahan nafas. Oke, kita mulai. Yang paling awal adalah selalu mulai dengan stretch badan. Jadi tarik nafas, 8 detik. Sampai di atas. Buang akan ditarik, sampai seluruh tubuh terasa ketarik. Tahan nafas, sambil menarik terus. 8 detik. Buang nafas, 8 detik. Ya, kita mulai. Sampai jumpa. 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 Kita gerakan berikutnya. Kita teguk kaki. Jari-jari bisa nyentuh tumit. Habis itu taruh di samping kuah. Kita mulai dengan tarik nafas dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Buang nafas Pahari angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eh, saya maaf ya Biasakan yang biasa Jadi kita boleh dengan tarik nafas dulu 8 Maka setelah tarik nafas Kita tahan nafas Angkat Tahannya 8 detik Tahan nafas Sudah tahan nafas Maka buang nafas 8 detik Dalam posisi terus begini Buang pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tadi kalau buangnya lebih panjang Tidak masalah Sampai habis Terus sambil turunkan Sambil tarik nafas Tarik nafas 8 Sampai mentok Lalu segera Buang nafas lagi Angkat Setelah tarik nafas Tahan 8 detik Jadi sebenarnya kita bisa Kalau posisi seperti ini Ini enaknya sebenarnya tarik Buang Tahan 8 detik Bisa tarik Tahan Buang Bisa tarik Buang Tahan Habis kita buang Kita tahan Lebih mudah Kalau menarik segi 4 Juga boleh Tarik Tahan Buang Tahan Tarik Mana yang teman-teman Enak dan nyaman Tapi waktu kita tarik Terus buang Terus tahan posisi Sambil tahan nafas Itu lebih mudah Kita lakukan yang mudah Lebih saja Kita tarik nafas dulu Boleh Kalau enggak Tariknya kuat-kuat dulu Lalu sambil mulai Buang Angkat Terus tahan posisi Tahan nafas Mungkin lebih gampang Mikirnya ya Tahan posisi Berarti tahan nafas Tarik Buang Tahan Jadi tarik 8 detik Buang 8 detik Tahan 8 detik Kita mulai Tarik dulu kuat-kuat Awalnya Setelah itu 8 detik Terima kasih Terima kasih Kalau kita pakai Tahan nafas Yang enggak kuat 8 detik 6 detik Boleh Bahkan beberapa orang Sambil tahan Nafas itu Push up Nanti kalau kita coba Coba juga Seperti Banyak-banyak dulu Tarik nafas Jadi kalau ini Soalnya lagi ya Tarik nafas 1,2,3,4,5,6 Buang nafas Buang nafas 1,2,3,4,5,6 Habis nafasnya Tahan 1,2,3,4,5,6 Tarik nafas 1,2,3,4,5,6 Buang nafas lagi 1,2,3 Dan itu gerakannya Masing-masing Bisa dengan Ritmenya Masing-masing Oke Sekarang kita boleh Posisi berikutnya Prinsip Kegel exercise Adalah Melantik Sekitar organ Dan sambil Dikahan Ini yang masih Gampang juga Kita Boleh begini Tarik nafas 1,2,3,4,5,6 7,8 Buang nafas 1,2,3,4,5,6 7,8 Tahan Tahan nafas 1,2,3,4,5,6 7,8 Turunkan lagi Sambil tarik nafas Ngitung 8 Yang cepat Bukan lanjut 6 detik Tapi yang penting Kalau bisa Imbang Namanya Nafas Sekitiga Sama lagi Tapi ada juga Nafas Sekitiga Misalnya Tarik 4,7,8 Jadi sebenarnya Ada banyaknya Aritme Itu menunjukkan Juga sebenarnya Paling sama Itu sekuatnya Terbentuk Berapa aritme Memang di aritme Hujurnya beda-beda Jadi cuma Tarik Angkat Tahan Turunkan lagi Yang lebih kuat Tinggalnya Anda boleh begini Yang lebih kuat lagi Anda boleh begini Jadi waktu Posisi Seperti ini Tarik nafas Pelan-pelan Buang Pelan-pelan Tahan Nafas Tahan Tahan Nafas Nafas Lagi Jadi Sesuaikan Masing-masing Guntang hati Guntang hati Tidak apa-apa Mas ini capek Ya kita Begini aja Lagi Ganti-ganti Kaki Ganti begini Lagi Kita Lakukan Kita mulai Ritme Nafasnya Silahkan Diatur Sekitiganya Tidak ada Beja Lagi Kalau Yang takut Program Lagi Lagi Kalau Berat Nafasnya Lagi Lagi Boleh Probe Tidak ada Yang Di Bawah Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ambil posisinya kira-kira seperti ini. Ini boleh majukan sedikit. Tarik nafas, satu, sampai habis. 8 detik, 8 detik. Buang nafas, 8 detik, 8 detik. Tahan. Kita posisi seperti ini dulu, kita diem dulu saja. Kita hari ini, kita sekarang ini, kalau nanti kita pas buang nafas, kita tarik posisinya. Tapi sekarang kita dengan posisi seperti ini, diem saja. Tarik, buang, tahan. sesuai ramahnya. Tahan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Begitu mau dua nafas, maka posisinya sudah mulai tinggal. Paruh-paruhnya kan ditekan ya. Ini kan kita tidak akan menekan paruh-paruh. Baik yang di perut maupun di perut. Kalau begini kan kita paruh-paruhnya lebih bebas mengembang ke arah perut. Maka diapakannya, perutnya tidak muncul-muncul tapi diapakannya naik turun. Tidak tarik nafas, ini paruh-paruhnya luas-luasnya untuk menarik sekuatnya. Maka tariknya pulang sampai tidak bisa menarik lagi. Kita mulai dengan buang dulu boleh buang nafas. Bahasaan berlebihan. Tidak tarik nafas. Terima kasih. 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 Tahan, buang, tahan, tapi saya kasih satu kilo di kaki, setengah kilo di tangan. Saya mau naikin masa otot. Walaupun sudah umur 60 tahun, tentu agak susah. Di atas 40 tahun itu agak berat. Apalagi di atas 50 tahun agak berat naikin masa otot. Selamat di butuh konsistensi. Setelah ini harus makan protein. Ototin bagus. Ototin bagus ya telur paling gampang. Kan protein dari kacang-kacangan, almond, dan sebagainya. Kita mulai. Kalau pakai apa-apa, maka tarik nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tahan nafas. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Buang nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tahan nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ah, tahan. Sekarang saya nanti apa-apa. Saya mau nafas seperti yang saya abak-abakan. Kasih pemberat, makin berat. Mungkin saya bisa lapan detik. Ya, satu detik saja. Tahan nafas. Tahan nafas. Terima kasih. Tahan nafas. Terima kasih. 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 Gembulnya tidak maju, tapi pangkatnya yang gendut, dia tidak maju. Tantapnya yang mundur, nanti lututnya sakit. Tarik nafas, pelan-pelan, buang nafas, pelan-pelan. Mau nafas ketiga boleh, mau nafas water breathing boleh. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Mau nafas keempat, coba. Tarik nafas, tarik nafas, pelan-pelan, tarik nafas, pelan-pelan. Tarik nafas, tarik nafas, pelan-pelan, tarik nafas, pelan-pelan, tarik nafas. Tarik nafas, pelan-pelan, tarik nafas, pelan-pelan, tariken nafas, pelan-pelan, tarik nafas. selamat menikmati selamat menikmati ini mesti bagian dari kegel exercise cuma tidak pakai tahan nafas tarik nafas uang nafas tarik nafas uang nafas terima kasih telah menonton! terima kasih terima kasih oke, sekarang tarik nafas sampai agak mungkuk beratang waktu buang nafas saya akan tunjukkan yang sudah sering sampai tangannya ke lantai waktu buang nafas sampai begini yang tidak bisa dimana? ya begini aja ya bisa begini, karena perutnya besar ya begini aja jadi sampai begini, buang nafas tarik nafas belakang buang nafas depan dan bisa, biasanya, pas buang nafas manca saya, lihat saja buang nafas sampai tentok kalau orang begini sampai kayak siung bluetooth tapi masih susah tidak bisa sampai kenapa? ya kita mulai tarik nafas pelan-pelan mancah terakanya pelan-pelan mau mulai dengan lega dulu ya mulai dengan ah terakanya 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 Terima kasih. Terima kasih. Kalau belum bisa naus panjang, kayaknya mau narin apa kayak keburu, kayak orang haus aja, emang haus, badan kita haus. Kayak pengen narin, begini narinnya, nggak bisa panjang. Narinnya pelan-pelan, nggak apa-apa habis. Sekarang ganti di puter. Puter kiri, puter kanan. Kalau pinggangnya sakit, sakitnya kemana? Puter kiri, ya kirinya nggak usah dulu, puter kanan. Tapi kalau yang ada sakit-sakit, memang pas bagian apa gerakan itu sakit, jangan di situ. Maka nggak boleh minum obat anti rasa sakit. Itulah kenapa saya mengajarkan tidak minum obat anti rasa sakit. Supaya tahu batasnya. Oh sakit, berarti di sini. Oh nggak sakit, nggak sakit, nggak sakit, nggak masalah. Tapi nanti lama-lama, mari sakit di sini, besok di sini, besok di sini, besok di sini, besok di sini. Di obrek-obrek, diboyang-goyang, dibuka-buka, 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 diboyang-goyang, cepitannya lepas. Itu teori sederhananya begitu. Makanya harus olah nafas dulu, baru body stretching. Sarah kecepit, olah nafas, nggak body stretching, kapan sembuhnya? Kapan sembuhnya? Ya nggak sembuh. Olah nafas hanya salah satu dari modul. Olah badan, olah rasa, olah tidur, olah rasa, olah pikir, maka olah nafas tidak menyembuhkan. Ya memperbaiki dikit-dikit lah, gitu ya. Harus kombinasi. Oke, kita mulai. Kalau gerakan-gerakan ini, ya saya paling enak pakai beban lagi. Tadi saya kenapa buru-buru saya copot, ya. Jadi, ya nggak terlalu lama. Kalau pakai beban, nggak capek-capek. Memang tujuannya dicapain sedikit. Kita kasih beban, tangannya beratnya minta ampuh. Kalau kita lari pelang, buang pelang. Oke ya. Ya, memang mau badan fit, tanpa obat, tanpa suntik. Ya kalau sepot, ya gemuk, disuntik obat. Obat anti-laper, nggak lapar-laper, nggak makan-makam, nggak mau belang. Atau sedot lemah, kita olah raga saja. Kalau bisa lurus, kalau capek, ya kita mulai. Selamat menikmati. Ganti ke samping. Pahan posisi. Janti seolahnya. Tarik, sampai terasa ketarik. Tahan posisi. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik 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 nafas. Oke, walaupun hari ini namanya kegel exercise, tapi enggak boleh langsung kegel, nanti badannya pegel, malah keseliu, malah kecetit. Apapun yang diutamakan, tetap diakhiri dengan keseimbangan. Badan seimbang, otaknya imbang. Makanya yang migren, vertigo, sembuh. Tapi yang migren, vertigo juga jangan langsung. Gerakan ini jangan, ya olah nafas dulu. Orang migren, orang vertigo harus olahraga keseimbangan. Jadi kalau yang enggak imbang, yang tadipun yang enggak imbang kayaknya kursi. Jadi kalau enggak ya dekatnya kursi. Betar, seperti biasa, namanya posisi pohon. Taruh kaki di bawahnya boleh, di atasnya boleh, lutut. Kakinya agak kayak nekuk sedikit. Kalau di samping, kalau di tangannya. Kalau enggak imbang, maka dekatnya sebelahnya kursi. Kalau yang enggak imbang, ya. Terus begini imbang, naikkan ke atas, kursi. Tahan posisi, maka tarik nafas, buang nafas, buang. Tarik 8 detik, buang 8 detik. Tarik 8 detik, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas. Tarik 8 detik. Oke. Untuk menutupnya, mau berdoa boleh. Mau merem. Bayangkan kita ada di shower atau di air terjun. Itu air menarik dari kepala kita. Terus turun ke bawah. Tutup mata. Rasakan kesegaran. Kalau rasanya kayak di air terjun beneran, kayak mau goyang-goyang, ya goyang-goyang. Itu terserah. Tapi kita akan sebentar, 1-2 menit, kita relaksasi. Tarik nafas pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau yang sudah ikut modul 5, namanya body scan, dalam 2-3 menit ini body scan juga boleh. Rasakan ujung kaki, jempol, tapi cepat. Modul body scan, kita body scan selama 30 menit. Sekarang kita hanya 3 menit. Bisa seperti menjelajah itu buser. Terasa bundanya pegel, bilang sama bunda, relax, relax. Lehernya pegel, bilang sama bunda, leher, relax. Bilangnya tadi sakit, bilang pinggang, relax. Tenang, kita akan sembuh, tenang. Percaya saya, saya akan hidup lebih sehat. Saya akan bawa kamu ke kesehatan. Lutut, sakit, tenang lutut. Aku sedang belajar bagaimana menyembuhkan kamu. Saya akan bawa kamu pada kesehatan. Jadi Anda boleh berdoa, Anda boleh berkata-kata kepada badan sendiri. Kita mulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Latihan selesai. Latihan selesai. Saya akan kita break sebentar, terus kita menjawab pertanyaan. Yang mau meninggalkan tempat ini, nanti pertanyaannya kan saya jawab, saya rekam. Maka Anda bisa tunggu nanti di WA Group. Tunggu di WA Group akan dipost satu persatu. Jadi kalau ada waktu, saya post, ada waktu, saya bagikan link-nya. Tapi sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu bahwa ini body stretching yang agak berat. Bagi pemula bagaimana bagaimana bagi pemula, semuanya sudah ada di YouTube. Maka saya tunjukkan dari awal. Masuk saja ke YouTube, lalu pilih YouTube bagi pemula. Walaupun sering saya post di WA Group, tapi takutnya ini ada WA Group yang ikut Zoom ini yang WA Group. Baru-baru gabung, saya tolong lagi penjelasannya. Maka untuk body stretching-nya, ketik saja body stretching. Body stretching darot YouTube. Kalau akan muncul workshop 13 dan 14. Yang pemula itu workshop 13. Si Mak ini lakukan satu minggu, nggak usah buru-buru. Ini yang ajar Pak Lawardi, itu guru certified yoga. Tapi saya minta untuk mengajarkannya dengan terminologi body stretching. Jadi sebenarnya gurunya sama, asalnya dari yoga juga. Apa bedanya? Ya ada beda beberapa hal sebenarnya. Jadi workshop 13, itu ada 13 A, B, C, D, semuanya yang ajar Pak Lawardi. 13 lakukan 34 kali dalam satu minggu. 13 B, 34 kali dalam satu minggu. Atau dalam dua minggu itu 13 A, B, C, D. Nah, dua minggu, workshop 14. 14 A, 14 G, nanti ketemu 14 G, ketemu 14 E, yang kalah nafas simbol dua, lalu pakai tali, sudah mulai belajar pakai toban, tali. Ada body stretching 14 P, itu untuk gimana kalau saya nggak bisa berdiri? Duduk, duduk. Saya lutut, 14 E. Body stretching untuk orang sakit lutut, 14 E. Jadi itu banyak sangat-banyak yang namanya 14 A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Ini H. Saya nggak bisa duduk, hanya bisa tidur. Ya body stretching, posisi tidur, tanpa bukan apa-apa. 14 H. Dan seterusnya. 14 D. Jadi, kadang A, B, C, D ada mirip-miripnya. Tapi begitu saya ingat sebuah gerakan baru, biasanya saya rekam. Begitu. Ini pertama kali pakai pemberat di kaki, 14 F. Kakinya kasih pemberat. Dulu masih pakai setengah kilo yang rekaman ini. Sekarang sudah pakai yang satu kilo. Dan seterusnya. Itu untuk yang mau ikut, atau misalnya bukan ikut. Kalau pagi begini, udah, Pak. Jam 7 kurang seperempat saya harus berangkat ke kantor. Nanti body stretching-nya sore boleh, malam boleh, atau Sabtu minggu. Karena Sabtu minggu saya nggak ada workshop malah. Nggak ada praktek bersama. Nah, Anda praktek sendiri menggunakan rekaman yang ada di YouTube. Tidak semuanya dipost tiap hari. Kalau setiap hari saya post semuanya di WA Group, bisa 100 link. Totalnya kan ada 400-500 sesi. Sesi lebih. Jadi, kalau yang nggak mau nyarinya di YouTube, apa yang di WA Group aja yang disimak. Selamat. Selamat. Terima kasih.